Buka aplikasi Notepad, kemudian masukkan data sekuen yang akan dianalisis dengan susunan seperti tertera pada layar. Usahakan semua sekuen sejajar sehingga diperoleh jumlah basa nukleotida yang sama. Selanjutnya, simpan sekuen dengan format .meg Buka aplikasi Mega, pilih menu Allege, Edit Building Allegement, pilih Create a New Allegement, klik OK, kemudian DNA. Open file yang telah disimpan dalam format .meg Kemudian pilih Nucleotide Sekuen, OK, pilih Vertebrite Mitokondrial, OK, kemudian blok semua sekuen yang akan di Allegement. Pilih menu Allegement, Allege by Clustalway, dan OK. Kemudian simpan data dengan format .mas, lalu tutup file. Selanjutnya, tekan file, open file, pilih file dengan format .mas, Analyze. Untuk membuat pohon filogenetik, klik Filogenetik, Construct Neighbor Joining Tree, klik Yes, dan atur sesuai metode yang akan digunakan. Sehingga akan muncul pohon filogenetik yang diinginkan. Sehingga akan muncul pohon filogenetik yang diinginkan. Selanjutnya, untuk membuat jarak nilai genetik, klik Distange, Compute Per Waste, dan Yes. Atur juga metode yang akan digunakan. Kemudian klik Compute. Maka akan ditampilkan nilai jarak genetik dari sekuen yang akan dianalisis. Buka aplikasi DNA SP atau DNA Sequence Polymorphous, pilih file, open file, dan buka file dalam format .mag. Pilih Sequential, OK. Selanjutnya, pilih Display, View Data untuk melihat basa nukleotida dari masing-masing sekuen bulbalus bubalis. Kemudian pilih Generate, Upload Type, dan pilih format Rohul Data File. Kemudian simpan dengan format .rdf atau Rohul Data File. Sehingga akan tampil upload type dari masing-masing sekuen yang dianalisis. Buka aplikasi Network 4.6, kemudian Calculate Network, Network Calculate, Median Joining. Selanjutnya, pilih file, open, buka data atau file yang telah disimpan dalam aplikasi DNA SP sebelumnya dengan format .rdf. Selanjutnya, pilih menu Calculate Network . Dan simpan file dalam format .out atau alt. Untuk menggambarkan upload type Network, pilih Draw Network. Kemudian file, open, dan buka file yang telah disimpan dalam format .out. Kemudian klik OK . Kemudian tarik semua titik-titik upload type dengan panjang yang menyukai . menyesuaikan banyaknya angka merah pada garis . Sehingga akan membentuk suatu pola untuk melihat upload type masing-masing sekuen sesuai dengan UGU Graphic. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!